al-ayyubi memang terlihat niat jahatnya al-ayyubi itu memang busuk sekali orang ini katanya sih, kata nenek Rina Solihin kalau pribadi saya dihina saya gak apa-apa, saya gak marah lawong saya memang manusia yang penuh dengan kehinaan manusia yang penuh dengan dosa manusia yang tak terlepas dari kesawahan selamat menikmati selamat menikmati kebencian, dengki iri hati itu bisa diubahkan menjadi hati-hati baiknya seperti itu saya menikmati saya menikmati saya menikmati ayyubi ini saya menikmati sebenarnya di dalam Islam itu tidak ada perintah untuk menjadi saksi itu tidak ada beda dengan kekristenan tapi mereka ikut-ikut gitu kan kalau di dalam kekristenan itu memang diperintahkan jadilah saksi-saksi ku ya dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus wajib bersaksi tentang dia tentang kasihnya wajib karena itu memang bersaksi itu itu adalah bagian dari iman kekristenan harus menjadi saksi Kristus nah ini tidak dikenal di agama-agama lain gitu di Islam pun tidak ada gitu akhir-akhir ini saja karena mereka melihat kok orang-orang murtadin ya semua bersaksi-bersaksi gitu bang bersaksi ah mereka bikin juga padahal sebenarnya tidak ada perintah di agama mereka itu supaya mereka bersaksi itu tidak ada kalau berdakwah ada tapi kalau bersaksi tidak ada itu hanya ada di dalam ajaran kekristenan memang kita wajib untuk bersaksi menyaksikan iman kita kepada Kristus itu wajib semua anak-anak Tuhan harus berani bersaksi ya nah teman-teman jadi kesaksian di dalam kekristenan itu bukan pelanggaran ya itu memang harus wajib untuk bersaksi itulah ajaran yang diajarkan oleh Tuhannya orang Kristen jadilah saksiku mulai dari Yerusalem Samaria Judea sampai ke ujung-ujung bumi nah itu jelas perintahnya untuk bersaksi ya jadi nggak bisa orang Kristen tidak bisa dihalang-halangin untuk bersaksi ya walaupun Bapak Yusuf Manubulu dikandangkan gitu kan akan muncul lagi channel-channel yang lain yang baru-baru yang bisa menjadi wadah untuk orang bersaksi begitu ya nah mereka mengatakan mengapa Bapak Yusuf Manubulu ditangkap karena yang bersaksi di sana itu bersaksi bohong gitu kebohongan gitu nah ini mereka harus tahu sebenarnya dan polisi-polisi penegak hukum pun harus tahu Bapak Yusuf Manubulu karena saya pernah bersaksi di sana itu sebelum bersaksi tidak ada komitmen apapun ya tidak ada pengarahan apapun dari Bapak Yusuf Manubulu tidak ada ya tidak ada katanya sudah diatur harus ngomong gini harus ngomong gini bullshit nggak ada itu tidak ada itu betul-betul mengalir dengan sendirinya tidak ada skenario tidak ada saya sudah dua kali disitu bersaksi ya kan tidak ada skenario tidak ada cuy jangan main fitnah ya tidak ada nah jadi karena bersaksi itu itu wajib gitu kewajiban kalau orang dimanapun minta kita bersaksi kita harus mau gitu harus mau tidak boleh menolak karena kita memang diperintahkan untuk bersaksi tentang kristus wajib gitu wajib nah ya jadi sebenarnya saya juga bingung kenapa Bapak Yusuf Manubulu ditangkap begitu ya kan apa salahnya gitu kan apa salahnya ya pemilik channel wadah untuk orang kesaksian lu apa yang salah gitu apa yang salah nggak ada yang salah disitu memang itu ajarannya Tuhan Yesus begitu mewajibkan anak-anak Tuhan untuk bersaksi begitu masalah dia ada yang bohong katanya kan ada yang bohong ya terus ada yang salah-salah baca ayat Al-Qurannya ya nah itu kita harus lihat yang pertama bohong apanya harus buktikan dulu orang itu bohong harus semuanya praduga tak bersalah jangan langsung-langsung tangkap orang gitu kan bohong ya tanya aja bebaik itu bohong nggak gitu ngapain harus pakai main polisi main lapor-lapor kalau orang bohong memang negara ini isinya orang bohong semua gitu ya kalau orang bohong nggak usah cari di channel-channelnya orang Kristen di channel-channel kalian juga yang muslim-muslim banyak bohongnya ya seperti kainama itu bohong apalagi yang nggak ada disitu tapi kalian tuh elu-elukan tuh si pembohong ini ya kan pernah sekolah di Haifa ya pernah sekolah di Turki apa di mana lah itu ya mana ada gitu pernah sekolah di sekolah apa di Jakarta teologi dari tempat sekolahnya itu aja sudah ada surat bahwa dia tidak pernah kuliah disitu ya kan udah bohong aja masih kalian elu-elukan gitu kalau memang kalian konsekuen konsisten itu kainama itu juga harus ditangkap itu ya kan bohongnya luar biasa tuh Yahya Waloni Yahya Waloni itu juga ada bohongnya ya dia bilang dia jadi pendeta dimana ke kepala pendeta lah apa nggak ada orang-orang orang menado aja bilang nggak ada itu dia bohong ya kan banyak lagi lah yang bohong-bohong ada yang bilang sekolah di Fatikan sekolah teologi di Fatikan mana ada sekolah teologi di Fatikan ngaco ya mana ada itu kan ngarang-ngarang gitu kan ah banyak lagi lah kalau mau disebut ya banyak banget lah yang bohong-bohong apalagi yang receh-receh yang kesaksian-kesaksian gitu di di apa di channel-channel kayak apalah saya lupa namanya itu banyak banget itu kesaksian-kesaksian si mbak-mbak apa itu aduh saya ngeliatnya aja sampai hah ngarang-ngarang ya semua ya ngarang-ngarang gitu kalau orang bener-bener dia dulunya orang Kristen ngomongannya nggak akan seperti itu gitu ya kayak orang awam banget gitu ya kan kita kita ngerti lah kalau orang itu Kristen pasti beda omongannya sedikit banyaknya kita tahu lah oh iya ini dulu dia pasti Kristen gitu dari kosa katanya dari jargon-jargonnya itu semua kita tahu kok bisa ciren ini Kristen pernah Kristen apa enggak gitu ya kan tapi tapi orang Kristen beda dengan kalian ya beda dengan kalian nggak reseh gitu ya nggak reseh kalau dia kita udah tahu sih dia bohong ini oh ini bohong-bohong banget gitu ini bohong banget gitu ya tapi nggak perlu juga kita kita aduin dia ke polisi karena dia bohong untuk apa gitu ya kurang kerjaan banget gitu ngurusin orang bohong dia bohong apa enggak itu urusannya dengan Tuhan bukan urusan lu gitu ya kan kecuali dia maling duit lu baru lu urus itu dengan kepolisian gitu kan ya itu baru urusan pidana kepolisian sana gitu tapi kalau cuma membohong alah itu koruptor tuh apa membohongin kalian tuh semua tuh kenapa kalian masih hormat-hormat gitu kan ya membohongin uang rakyat nyolong uang rakyat memperkaya diri itu semua bohong semua ya kan kalau bicara bohong dimana-mana banyak orang bohong ya aduin aja semua ke polisi itu bohong ya kan kecuali nih barang anda di colongnya tuh di malingnya atau anak anda dipukulnya anda boleh lapor polisi kalau cuma bohong ini ngapain ngurusin orang bohong urusan dia dengan Tuhan kok ya urusan dia dengan Tuhan itu ngapain kurang kerjaan polisi juga ngurusin orang bohong ngapain gitu ya kalau semua orang bohong mau diaduin ke polisi penuh tuh penjara ya kan sekarang kebohongan dimana-mana kita dimana berada aja pasti ada orang bohong disitu ya kan sudah pernah ada survei semua profesi itu itu ada orang bohong disitu semua profesi sebut aja pasti ada orang bohong disitu ya naik taksi misalnya naik taksi sebenarnya jaraknya cuma 2 kilo dekat dibawanya muter-muter jauh dia tahu nih orang baru ada aja bohongnya gitu ya kan tukang parkir parkir cuma 3 ribu kalau dikasih uang 5 ribu dia nggak balikin ada aja gitu ya kan pejabat apalagi udah lah udah lah kalau mau bicara bohong ya itu udah lah ya bohong itu udah sehari-hari makanan sehari-hari banyak orang kecuali dia takut akan Tuhan kecuali dia Kristen lahir baru baru dia nggak suka bohong lagi jadi kalau cuma bicara bohong aduh sehari bisa mungkin kalau mau ditangkapin mungkin adalah sehari sejuta orang orang bohong itu yang diurus polisi ngurusin tuh koruptor ya kan yang nyolong luar rakyat mendingan ngurusin tuh proyek-proyek mangkrak nggak jalan tuh ya kan mendingan ngurusin itu daripada ngurusin orang bohong aduh ngapain gitu kurang kerjaan ya kan kecuali dengan bohong dia merugikan tuh merugikan bangsa dan negara iya kan atau merugikan yang melaporkan gitu kan baru ini dia bohong ngerugiin apa gitu itu urusan dialah dengan Tuhan kalau dia bohong iya kan kenapa yang dia tabur itu yang dia tuai hukum tabur tuai kan berjalan karena kadang orang bohong itu hanya dia sendiri yang tahu kadang orang lain nggak tahu loh kalau dia bohong iya kan jadi orang bohong tuh susah dibuktikan gitu kecuali udah ada kejadian ah ketahuan dia bohong baru gitu jadi kalau orang bohong mau diurus polisi semua kurang kerjaan tuh polisi banyak tuh kerjaan lain tuh lalu lintas tuh harus diatur semraut dimana-mana nah itu tuh preman-preman tuh ya daerah-daerah banyak yang nggak aman nah itu tuh diurusin lah itu ya ngurusin orang bohong ngapain gitu haduh haduh nah kembali teman-teman al ayubi ya jadi dia tidak terima ketika saya katakan bahwa kerjaannya cuman mengorek-ngorek kesalahan kristuber ya itu aja kerjaannya tiap hari kurang kerjaan juga orang satu ini ya kan ngorek-ngorek kesalahan para apa kesalahan-kesalahan yang kesaksian di apa di channelnya Bapak Yusuf Mandubulu atau mengorek-ngorek video-video orang video-video atau konten-konten dari kristuber-kristuber itu aja kerjaannya kayaknya memang dia dibayar untuk itu atau gimana gitu ya spesialisasinya disitu gitu tapi dia ngorek-ngorek konten orang itu cuman apa ya kayak main-mainan aja gitu asbun aja gitu kan cuman ngenyek-ngyek gitu apalah nggak ada ilmu yang bisa dipelajarin dari dia kecuali nih ya dia mengomentarin video saya kemudian dia bahas secara ilmiah ah itu baru tuh banyak belajar tuh orang-orang Islam dari sana tuh ya ya tapi kalo cuman ngenyek-ngyek nggak jelas ya kayak tante-tante girang gitu aduh kurang kerjaan juga gitu ya kan nah termasuk dia mengomentari video saya yang kemarin nggak terima ketika saya katakan dia tuh sebenarnya nggak ada ilmunya kepalanya kosong ya memang iya mengapa saya mengapa saya katakan kepalanya kosong ketika dia mengomentari video saya ya itu nggak ada tuh pemaparan dari dia argumentasi yang berbobot dari dia tuh nggak ada gitu jadi nggak ada argumentasi yang berbobot yang luar biasa ya yang bisa saya manggut-manggut gitu kan mendengarkannya gitu nggak ada gitu dia rupanya nggak terima ya kan ketika saya bilang dia tuh nggak ada ilmunya kepalanya kosong gitu dia angkat lagi ya video kesaksian saya dengan Bapak Yusuf Manubulu nah kebetulan waktu itu ada yang bertanya kalau nggak salah Bapak yang tua itu Pak apa ya Ibnu Kalam ya dia sudah bertobat jadi Kristen ya udah punya channel juga ya Pak Ibnu Kalam nah waktu itu teman-teman ya Pak Ibnu Kalam menanyakan saya saya tuh waktu di Islam dulu mashabnya apa gitu kan mashabnya apa Bu iya saya katakan mashab apa saya sih nggak ngerti yang kayak gitu-gitulah mashab Maliki mashab Hanafi mashab Ambali apalah kayak gitu-gitu Anda harus tahu ya kalau sekarang berani mensurvey ya umat-umat muslim sekarang dan Anda tanya berapa yang yang ngerti tentang mashab-mashab seperti itu saya garansi mungkin 98% nggak ada yang ngerti mashab-mashab gitu itu sekarang loh sekarang apalagi Islam yang dulu yang ada di Indonesia ketika orang-orang dari dari Arab itu belum banyak masuk ke Indonesia ajaran-ajaran Islam di zaman saya dulu waktu masih muslim itu nggak seperti sekarang gitu bisa dibilang Islam yang dulu itu Islam moderat ya saya berasal dari Sumatera Barat Menangkabau ya itu nggak seperti Islam yang ada di Menangkabau sekarang beda gitu beda nggak ada gitu bahkan waktu itu orang berhijab pun wah bisa dihitung dengan jari paling nenek-nenek yang yang baru pulang haji baru dia berhijab wanita-wanita Menangkabau dulu nggak ada yang gitu-gitu jadi Islamnya ya Islam-Islam biasa aja gitu ya mengaji ya mengaji bisa ngaji umur 9 tahun katam-katam gitu tapi coba tanya artinya apa nggak ngerti tapi sekarang juga banyak pasti bisa ngaji coba tanya-tanya artinya apa nggak ngerti juga berapa banyak sih orang muslim yang bisa bahasa Arab berapa banyak sih kecuali dia sekolahnya sekolah pesantren mungkin ya kan tapi kalau dia sekolah-sekolah biasa lu tanya aja tuh coba bisa nggak dia bahasa Arab tau nggak dia masak-masak aduh anda ini ya nggak ada nggak ada umat Islam itu nggak banyak tau yang kayak gitu-gitu ya saya garansi lah gitu anda tanya aja kumpulin tuh 100 orang muslim ya dari berbagai profesi tanya anda tanya tuh masak-masak apa teing katanya nggak ngerti anda harus tahu satu hal ya al ayubi saya mempelajari Islam itu bukan bukan dari tetap bengek-tetap bengek yang kayak gitu kalau masak-masak ini masak ini masak ini itu kan manusia yang buat semua itu iya kan saya itu belajar Islam itu dulu sebelum saya pindah ke Kristen itu dari inti sari pengajarannya catat ya inti sari pengajarannya ya anda bilang oh bagaimana mau belajar Islam kalau nggak tahu dari masak apa masak apa nggak penting ya saya belajar Islam ya saya bukan orang buta huruf loh ya saya bukan orang buta huruf ya waktu saya belajar Al-Quran itu itu sudah ada terjemahannya sudah ada terjemahannya ya jadi saya belajar Al-Quran itu dari terjemahannya saya punya Al-Quran yang ada tafsirnya terjemahannya saya belajar disitu saya nggak nggak baca bahkan huruf Arabnya saya nggak baca males ngapain baca yang saya nggak ngerti ya kan saya baca latinnya nah kalau ada yang mau mengatakan ah baca terjemahannya oh kalau gitu terjemahannya itu salah dong tidak sesuai dengan Arabnya atau gimana ya gitu jadi harus baca Arabnya jangan terjemahannya artinya ya buang aja terjemahannya iya kan tapi mengapa dibuatkan terjemahannya supaya orang mengerti apa artinya dari ayat yang ditulis disitu kan gitu iya kan nah kalau ada bahasa Indonesianya ngapain saya belajar Arabnya baca Arabnya yang saya nggak ngerti kalau ngebacanya saya tahu gitu kan melahfalkannya saya tahu karena saya sudah katam Quran gitu tapi apa artinya saya nggak ngerti gitu nah nanti dia bilang lagi eh Islam tapi nggak ngerti bahasa Arab ini aja lu survei lah di Indonesia ini orang Islam tuh ya saya garansi 98% nggak ngerti bahasa Arab coba anda kasih Quran botak atau Quran yang nggak ada terjemahannya suruh anda terjemahin tuh kalau tahu bahkan ayat-ayat sembahyang aja kalau ditanya artinya juga mungkin banyak yang nggak tahu juga tapi hafal lah ayatnya cuma nggak ngerti artinya iya kan nah jadi saya belajar Islam itu sebelum saya memilih jadi Kristen itu saya belajar pengajarannya inti sari dari pengajarannya saya belajar dari konsepnya ya saya belajar dari konsepnya Al-Ayubi ini pertama konsep ketuhanannya kedua konsep jalan keselamatannya yang ketiga konsep moralnya yang keempat konsep sorga dan nerakanya jadi saya belajar dari konsepnya ya bukan dari peretelan-peretelannya pernik-pernik-perniknya bukan saya langsung lari ke inti sari-nya paham anda saya belajar cari tahu siapa Tuhan yang saya sembah supaya anda lebih tahu saksikan video saya berikut ini supaya anda paham ya kalau soal masap A masap B bagi saya gak penting ya tahu masap pun gak membuat saya bisa ke sorga kok kenapa kamu masuk sorga karena saya tahu masap ini masap ini gak ada itu itu hanya teori-teori manusia saja mari teman-teman apa dasar saya ya untuk meninggalkan keyakinan saya yang lama yaitu Islam kemudian saya berpindah jadi Kristen seperti apa ceritanya ya apakah karena saya pindah karena saya gak ngerti masap ini masap Ambali masap Anafi Maliki dan sebagainya itu bagi saya itu gak penting karena inti sari dari Islam itu bukan itu yang saya cari yang saya cari adalah apakah yang saya sembah ini benar-benar Tuhan semesta alam apa tidak ya kemudian bagaimana saya cari tahu apakah yang saya sembah ini Tuhan semesta alam benar-benar pencipta langit dan bumi ini atau tidak nah bagaimana saya cara saya untuk mengenali Tuhan yang saya sembah dan bagaimana saya memastikan Tuhan saya sekarang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang memang harus saya sembah ya nanti anda katakan wah Rina Solihin menghujat tuh menghujat wah penjarakan polisikan ya dia mengatakan alanya Islam bukan pencipta langit dan bumi wow ya hey apa bedanya kalian mengatakan Yesus bukan Tuhan Yesus hanya Nabi apa bedanya cuy apa bedanya untuk itu mari dengarkan kesaksian saya berikut ini agar kalian semua tercerahkan Halo selamat malam sahabatku yang terkasih dimanapun anda berada jumpa lagi bersama saya John Sung Yesus my Savior sahabatku yang terkasih ya pada malam hari ini saya akan bincang-bincang ya dengan seorang ibu ya asli dari daerah Minangkabau Sumatera Barat ya dan saya harap ya bincang-bincang ini bisa memberikan pengetahuan ya bagi teman-teman semua dimanapun anda berada kita sama sekali tidak ada niat untuk mendiskreditkan ya atau apapun tetapi ini adalah sebagai sebuah wawasan untuk menambah pengetahuan saja ya agar semakin banyak orang tahu perbedaan gitu apa itu kristenan apa itu ya agama lain jadi sebagai sebuah diskusi untuk menambah pengetahuan saja karena saya lihat di channel YouTube ini kan banyak sekali itu apa apa orang-orang ya yang ngakunya mu'alaf dari pendeta atau apa katanya kan nah kemudian percaya Yesus percaya meninggalkan Yesus ingin tahu gitu loh jadi sahabatku dimanapun anda berada ya pada malam hari ini semoga pembicaraan kita bincang-bincang kita bisa menginspirasi teman-teman semuanya ibu mungkin di unmute di dulu itunya ya sudah udah unmute dulu halo halo Pak John ya selamat malam ibu apa kabar selamat malam puji Tuhan luar biasa yes 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 amin ya ya berterima kasih sekali malam hari ini bisa bincang-bincang ya diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai sama ibu ya mengenai iman kekristenan ya 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 Pak John semoga apa yang kita bincangkan bisa menginspirasi banyak teman-teman kita yang lain ya yang belum mengenal kristus yang belum mengenal kebenaran bisa mendapatkan kebenaran yang setungguhnya ya oke deh ibu ini ya amin amin ibu asli Minangkabau ya nah ini tepat sekali karena momen-momen asli dan tulen Pak John hahaha karena momen-momen tulen tulen asli tulen oke oke baik ibu boleh sedikit cerita dong masa kecil ibu apa bagaimana sedikit latar belakang ya boleh sedikit berbagi bisa ya silahkan ibu oke selamat malam pemirsa semuanya dimanapun berada semoga kita sehat selalu ya walaupun di tengah covid seperti sekarang ini izinkan saya sedikit sharing tentang ya ini tentang keimanan lah ya tentang keimanan dan dipandu oleh Pak John saya juga berterima kasih untuk Pak John Sung atas undangannya sehingga bisa hadir di tempat ini eh latar belakang pastinya asli Sumatera Barat dari kecil hidup di Sumatera Barat dari lahir sampai tamat kuliah saya masih tidak pergi-pergi dari sumber tidak pernah keluar kemana-mana stay di Minangkabau aja gitu Pak John latar belakang pastinya eh seorang ibu ya punya lima anak banyak ya lima anak ya istri dari suami kemudian pekerjaannya memberitakan kabar baik baik berita kabar baik untuk dunia dan akhirat Pak John untuk dunia melalui insya minjilan puji Tuhan begitu Pak John sedikit latar belakang oke jadi ibu waktu kecil memang besar di daerah apa ibu boleh tahu saya pakai lamai Pak John payo kumbuh payo kumbuh iya payo kumbuh dari payo kumbuh boleh sedikit inilah menyapa orang ini orang Minang payo kumbuh dengan bahasa Minangnya oke eh selamat malam dusana-dusana kesadonya orang payo kumbuh dimanapun barado mungkin di payo kumbuh mungkin sedang merantau dimana-mana selamat malam selamat baslo di dalam kesempatan kali itu kita bisa berkenalan bisa ya kesempatan yang baik untuk bertatap muka tapi sepihak cuma muku ambo yang bisa dicari muku dusana-sadonya enggak bisa ambo cari oke Pak John iya terima kasih semoga orang Minang wah ini tempat saya ini lagi ajan lagi padahal jaraknya jauh ini dari tapi suaranya kenceng juga ini biasanya kalau ajang oke oke bentar nih di tempat saya juga lagi ajang Pak John sama waktunya sama lagi ajang disini nanti kita tunggu sebentar dulu ya oke memang kalau azang kita harus berdiam diri sebentar Pak John iya kita hargain mereka oke baik ya baik sahabatku dimanapun anda terhadap kembali kita ini ya kita menghormati itu namanya wujud toleransi kita yes kepada umat agama lain sebenarnya dulu sih miknya enggak begitu kenceng tapi kali ini kenceng ini oke enak program baik iman kita tidak terpengaruh ya oleh hal-hal seperti itu tidak masalah ya kita orang Kristen selalu menghormati dan berkoleransi kepada siapapun harus baik ibu boleh ini cerita bagaimana waktu mata kecil di Payokumbuh disana itu ee budayanya gitu biasa apa kegiatan waktu kecil dari SD misalnya sampai apa SMA gitu ya iya oke Pak John terima kasih ee masa kecil saya di di Payokumbuh ya itu tidak beda dengan anak-anak yang lain di Menangkabau umumnya kita dari kecil itu sudah ditanamkan nilai-nilai agama kita sudah diajarkan mengaji di usia prasekolah saja itu sudah harus mulai mengaji ya kan kemudian diajarkan sholat dan itu suatu keharusan gitu kalau tidak bisa mengaji itu kadang-kadang harus kena rotan juga diajarkan nggak bisa diajarkan nggak bisa ya biasanya itu ya juga mengalami sampai harus bisa wajib bisa mengaji itulah orang Minang seperti itu dan juga wajib bisa sholat gitu Pak jadi apa itu memang sudah tradisi ya jadi sana ya sudah budaya yang apa dalam beragama itu seperti itu dan juga kita diajarkan sopan santun tata kerama semuanya itu dari orang tua diajarkan gitu ya luar biasa itu juga seru sih kalau kecil kita ke surau kita mengaji rame-rame gitu kan pas udah maghrib ambil sarung ke surau ngaji gitu lucunya lagi yang apa namanya ya sudah didik begitu ya betul iya udah tradisi beragamanya begitu di sana Pak makanya Minangkabau itu sangat kental keislamannya gitu memang dari kecil sudah ditanamkan nilai-nilai keislaman itu jadi mayoritas memang agama islam di sana ya muslim ya di sana oh iya iya bahkan ada pepatah mengatakan bahwa bukan minang lah kalau bukan islam itu ya bukan orang minang kalau dia tidak islam gitu Pak ya jadi itu memang ciri khas identitas seorang minangkabau orang minang itu adalah muslimnya agamanya budu islam gitu jadi kalau di kampung ibu itu ada nggak ini apa gereja atau apa gitu jangankan di kampung di kota besar seperti di padang aja itu gereja udah pernah nambah dari puluhan tahun yang lalu Pak oh ya mungkin waktu Belanda masuk bangun gereja ya itu-itu aja nggak pernah nggak pernah ada tambah lagi tambah lagi itu nggak ada gitu segitu-segitu aja gitu sulit mungkin untuk dapat itu ya izin ya atau memang orang krisis iya betul Pak jadi apa sangat protektif ya Sumatera Barat itu sangat protektif sekali dengan dengan maksudnya agama-agama di luar islam gitu hmm jadi ketika ibu kemudian ini sampai SMA ya masih di ini masih di sana di padang baikku ibu saya di sana itu sampai menikah malah Pak oh sampai menikah saya masih di padang iya saya lahir di padang SD di padang SMP SMA sampai perguruan tinggi sampai menikah saya di padang oh suami orang padang juga atau apa bukan bukan Sumatera juga tapi selatan ya oke iya wah luar biasa berarti ini pendidikan dari sejak kecil harus pergi bawa sarung apa pergi ngaji kalau nggak kalau saya masih kecil di Kristen sih ya dianjurkan pergi tapi tidak ada pakai rotan-rotan gitu karena ini orang tua kesel juga mungkin ya namanya anak kecil kan memang susah belajarnya gitu ya jadi mungkin capek atau bagaimana apalagi waktu di zaman saya nggak belum ada listrik Pak jadi pakai lampu yang ada minyak tanah itu aja jadi sambil gelap-gelap begitu lah sambil mengaji gitu hmm luar biasa berarti iya apa semangat ya rasa taat kepada orang tua di samping juga takut kena rotan tapi akhirnya bisa menambah pengetahuan tentang ini juga ya 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 puji Tuhan umur sembilan tahun saya sudah katam Quran wow hebat ya umur sembilan tahun iya sudah katam Quran karena memang kecil-kecil disana sudah katam Quran Pak kemudian mengajinya masih usia prasekolah iya kan gitu itu dari prasekolah itu lah hebatnya semuanya sepuluh tahun sudah katam Quran kemudian nanti ini lagi ya ada baca lagi atau belajar lagi tentang Islam setelah itu ya ya kita pasti baca ngaji pasti terus cuman katamnya ya kalau mau katam lagi boleh kalau nggak katam lagi udah gitu tapi tetap kita baca Al-Quran tuh ngaji terus ngaji pasti kadang kita habis sholat ngaji habis sholat ngaji gitu Pak berarti memang sudah daya terbentuk disana masih kecil harus sudah bisa katam Quran kalau tidak mungkin dianggap waduh ini nggak enggak soleha ini gitu ya betul betul aneh aja gitu kalau kalau udah SD nggak bisa ngaji disitu aneh gitu oh aneh berarti lingkungan itu semua pertemanannya memang semuanya orang ini dong oh iya iya nggak ada yang non betul saya nggak non nggak ada saya dari mulai kecil sampai menikah nggak punya teman Kristen disana oh tidak ada tidak kenal orang Kristen tidak ada teman yang non muslim tidak ada gitu Pak boleh sedikit ini bercerita berarti kan bukan sangat ini paham tentang ini ya tentang Islam sudah katam Quran ngaji kemudian kudia di lingkungan orang-orang ini muslim boleh sedikit cerita apa yang diajarkan oleh agama sebelumnya itu tentang itu agama Islam itu tentang jalan menuju surga jalan menuju surga kalau di Islam itu itu hampir sama sama lah dengan agama-agama yang lain kecuali Kristen ya Pak yaitu kita bisa ke surga itu itu melalui amal ibadah melalui perbuatan baik dan melalui apa namanya sebanyak-banyaknya lah mencari pahala gitu melalui ibadah dan perbuatan baik tadi jadi kita harus sebanyak-banyaknya mengumpulkan pahala ini gitu ya nanti kalau pahala kita ini sudah kita kumpul nanti juga akan ditimbang-timbang Pak ditimbang berat mana nih dosa atau pahalanya gitu kalau pahalanya berat ya Insyaallah kita ke surga gitu loh tapi memang itu bukan satu kepastian masih spekulatif karena tidak ada juga standarnya harus berapa banyak kita kumpulkan pahala ini gitu gitu kita juga gak sadar berapa banyak dosa yang sudah kita perbuat gitu jadi semua spekulatif ya berserah aja lah kepada kepada Allah ya waktu itu jadi yang penting kita berbuat yang terbaik aja gitu Pak oh oke sebanyak-banyaknya juga berbuat baik hampir sama dengan inilah agama-agama lain ya berbuat baik ya Kristen juga ada diajarkan memang berbuat baik tapi bukan sebagai kunci maksud surga ya ya kalau di Kristen kita kan berbuat baik itu beramal soleh itu karena kita sudah punya kepastian surga nah sebagai ucapan syukur kita harus berbuat baik kan begitu nah kalau di Islam berbuat baik beramal banyak untuk mendapatkan surga jadi terbalik gitu Pak jadi bedanya disitu oke 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 jadi bagaimana akhirnya itu ibu dari dari umur berapa mulai mencari gitu mencari tentang agama yang bagaimana yang karena dari kecil sudah ditanamkan demikian ya mungkin untuk menjawab ini saya ingin mengatakan bahwa menurut menurut saya pemahaman saya manusia itu ada dua tipikal dalam agama gitu ya Pak ya pertama pasif ya pasif stagnan kemudian ada lagi di kelompok yang lain dia aktif responsif gitu nah yang pasif ini dia udah nerima aja gitu agama apa yang sudah ada dari orang tua ya itu aja yang dijalankan gitu itu aja yang diyakinin dan tidak mau tahu lagi tidak ingin ada kemauan tahu lagi yang agama lain-lain udah gak mau pokoknya ini yang benar ini sudah saya sudah ditakdirkan beragama islam ya udah saya jalanin aja gitu nah jadi disitu konsepnya saya agama saya adalah takdir saya gitu jadi udah gak ada pertanyaan gak ada gak boleh ragu-ragu pokoknya semua di aminkan dan dijalankan gitu nah jadi sudah ibarat itu tipikal kedua takdirnya disana ya ya kita orang minang takdir kita beragama islam orang tua kita nenek moyang semua islam udah kita islam gak boleh beragama lain gitu oh nah itu kelompok yang satu ya ya nah kelompok yang kedua ada manusia minang juga ini tapi agak berbeda yaitu aktif responsif ya salah satunya saya ya termasuk disini jadi apa saya itu kepo gitu pak mulai dari SMA lah ya SMA perenungannya sih sudah mulai SMP apa tapi saya mulai-mulai betul-betul serius merenungkan itu agama saya itu itu dari SMA kelas 2 ya kan nah jadi saya bertanya 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 kenapa harus begini kenapa begitu kenapa begini kenapa itu dan saya tidak menemukan jawabannya gitu akhirnya ya bagi saya agama itu adalah pilihan saya gitu jadi bukan takdir saya karena saya meyakini waktu saya dilahirkan juga itu kan tidak tahu apa-apa dan tidak ada tertulis disini muslim gak ada kan ya muslim gak ada kan ya kristen atau buddha hindu gak ada jadi bagi saya keyakinan itu pilihan saya gitu nah saya harus tahu kenapa saya harus yakin itu kenapa saya tidak yakin yang ini gitu nah itu saya harus cari nah itu pak dan pertanyaan besar saya sangat sederhana waktu itu waktu itu saya mulai berpikir saya sangat meyakinin bahwa Tuhan itu Maha Esa Tuhan itu cuma satu tidak dua ya kan nah itu saya sangat yakin bahwa Tuhan itu Esa gitu cuman saya bingung ya waktu itu saya mulai bertanya-tanya masih kelas 2 SMA jadi masih remaja gitu ya jadi saya mulai bertanya-tanya sekiranya memang Tuhan itu Esa kenapa ada banyak agama gitu ya kan nah agamanya beda-beda pula gitu ya agamanya berbeda dari sisi pengajarannya beda terus dari sisi tata ibadahnya juga beda kemudian jalan keselamatannya juga beda bahkan Tuhannya juga beda-beda gitu nah saya kan bingung gitu mana yang benar gitu pak ya kan mana yang benar kalau Tuhan itu memang nggak boleh ada agama lain satu aja gitu nah kemudian saya pikir apakah semuanya benar ya nggak mungkin juga kalau semua agama ini benar waduh kacau dong berarti Tuhannya banyak dong ya kan banyak dong itu melawan logika saya tadi bahwa Tuhan itu Esa ya nah kemudian kalau semuanya salah kalau semuanya agama ini salah berarti nggak ada Tuhan dong gitu kan nah itu pak yang yang saya pertanyakan waktu itu dan akhirnya karena saya waktu itu tidak punya teman Kristen tidak ada yang menginjili saya tidak tidak tahu apa tidak pernah mendengar tentang Kristen sama sekali gitu ya jadi saya mempertanyakan agama saya aja gitu waktu itu gitu cuman agama yang saya tahu yang saya waktu itu jalanin gitu nah disitu pak disitu enggak 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 kalau tanya-tanya begitu saya bisa dimarahin loh pak ini anak udah nggak beres ini ya nanya-nanya pasti something wrong nih dengan anak ini gitu kalau sampai bertanya tentang tentang ketuhanan begitu pak ya tapi imannya nggak bener ini ini udah kena ini ini anak udah kena ini gitu gitu saya bisa dibilang dibawa ke rumah sakit jiwa mungkin jadi udah pergumulan sendiri aja gitu iya nah apa yang saya lakukan waktu itu oke ya ya jadi sendiri berpikir tidak ada siapapun yang mempengaruhi ya tidak ada tidak ada karena disana itu di umat Kristen itu jarang-jarang ada ya itu pun di satu kelompok tempat tinggalnya itu paling Chinese gitu pak atau Batak lah gitu ya nah tapi saya nggak punya link berteman dengan mereka itu nggak ada gitu oke gitu ya kemudian akhirnya kita lanjut ini ditanya ya akhirnya apa yang saya lakukan saya ya tadi saya bisa mengaji ya pak ya ya dari kecil sudah mengaji bahkan umur 9 tahun saya udah kata tapi maaf jujur saya tidak tahu artinya apa yang saya baca karena saya waktu mengaji nggak dikasih tahu artinya apa gitu jadi bisa membaca aja ya melafalkan aja gitu nah tapi kita nggak tahu apa nih artinya maksudnya apa nih nggak ada gitu nggak ada karena waktu kita mengaji itu tidak dijelaskan karena orang tua juga oh bukan orang tua juga nggak bisa bahasa Arab ya kan terus Al-Quran yang dipakai itu nggak ada terjemahannya kalau sekarang kan nggak ada tafsirannya kalau yang kita dulu punya ya bahasa Arab semua gitu semua bahasa Arab gitu ya jadi tulisannya Arab Bundur bukan Bundur aja sih tanda pacarnya ada ada cuma nggak ada terjemahannya gitu nggak ada terjemahannya pak gitu iya jadi hafal terus jadi orang tua juga nggak salah karena beli 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 ha jadi hafal aja tidak tahu artinya apa bukan apa pak gimana bisa membacanya aja membacanya bagus gitu baca aja bagus oke oke iya misalnya gini Auzubillahiminasyaitonirrojim gitu ya Bismillahirrohmanirrohim gitu udah baca tuh apa al-fatihah apa yang dibaca yang diajarkan dia tuh baca gitu begitu aja tapi nggak tahu artinya apa gitu so iya jadi waktu itu nah oke nah waktu itu saya mulai mencari tahu ya diem-diem saya beli Quran kecil saya masih ingat ya seginilah besarnya ada tafsirannya ada artinya di samping ini bahasa Arabnya ini bahasa Indonesia nah dari situlah saya mulai dari surat al-fatihah sampai anas ya surat terakhir tuh ke anas pak jadi saya pelan-pelan saya baca makanya saya bilang saya lama sekali prosesnya kenapa belajar otodidak tidak ada tempat bertanya jadi saya cuma berdoa Tuhan tuntun dan Tuhan pun saya nggak tahu nama Tuhannya siapa gitu ya pokoknya Tuhan tuntun saya gitu udah saya pelan-pelan saya pelajarin saya baca nah waktu membaca itu banyak catatan-catatan catatan-catatan penting ya kan yang saya simpen gitu ya itu itu pergumulan pertanyaan saya yang harus dijawab gitu loh dan itu sampai saya baca berkali-kali tidak ada jawabannya di sana juga gitu nah dan apa kenapa begini ayat ini mengatakan begini ah masa sih ah masa sih gitu nah begitulah waktu itu gitu oh saya nggak setuju ya kalau begini ya gitu pak contoh mengenai poligami misalnya poligami contohnya itu saya sama sekali nggak setuju gitu ya kan ya seperti dikatakan di hai Muhammad engkau boleh mengawini siapa saja yang kau inginkan engkau boleh menceraikan siapa saja yang sudah engkau kawini ya kan engkau boleh menceraikan mengawini kembali siapa yang kau ceraikan gitu jadi kawan cerai-kawan cerai tidak ada dosa bagimu nah itu bagi saya itu nggak setuju gitu pak saya nggak bisa terima kayak gitu itu salah satu contoh banyak sih yang lain jadi batang 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 jenis ya gitu ya jenisnya apa-apa ya ya dan dan apa tidak ada yang tahu saya melakukan itu keluarga nggak ada yang tahu saya kebetulan anak tertua dari tujuh bersaudara ya jadi saya punya adik enam jadi semua itu rahasia saya lakukan rahasia diam-diam gitu karena saya tidak mau mengganggu mereka gitu pak jadi pemikiran dan apa-apa semacam awan repot gitu ya repot kasihan belum tentu mereka itu sepikiran dengan saya kan gitu lalu akhirnya setelah itu bagaimana kelanjutan ini akhirnya itu berlangsung saya hanya menggumuli Al-Quran itu itu dari kelas 2 SMA sampai saya tamat kuliah sampai tamat kuliah bayangkan berapa tahun tuh umur 18 tahun sampai umur 23 6 tahun 6 tahun pak iya 6 tahun iya kan 6 tahun ya sampai kuliah di istri kemudian apa iya Tuhan mengizinkan saya setelah selesai kuliah saya dapat beasiswa ke Jerman iya kuliah iya ada studi lah disana hampir 1 tahun lebih lah gitu ya pak ya kemudian saya pulang lagi ke Indonesia ketemu suami berjodoh kemudian balik lagi ke Jerman gitu itu masih saya belum belum memutuskan saya masih muslim buat itu jadi selesai kuliah menikah hidup di Jerman balik lagi ke Indonesia masih muslim jadi saya masih pelajarin itu waktunya sangat panjang sekali gitu waktu itu suami itu gimana muslim juga atau apa waktu menikah iya kita menikah pasti muslim ya pak ya ya namanya suami saya kan udah lama di Jerman iya kan iya bagaimana sih kalau orang Jerman gitu ya apa religi Indonesia Indonesia cuma kuliah di Jerman ya jadi waktu menikah kami kembali kesana gitu sampai punya anak dua baru pulang ke Indonesia dan itu pun belum masih saya menggeluti agama saya yang lama gitu masih belajar 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 gitu lah ya iya cuma puji Tuhannya waktu saya hidup di Eropa saya jadi mulai punya referensi ya pak ya biasanya kan saya waktu di kampung saya waktu di Sumatera Barat orang kafir itu jelek non muslim itu jelek pokoknya semua jelek lah pas saya diizinkan hidup di Eropa itu saya mulai terbuka pikiran matanya gitu loh gak jelek kok gitu ya mereka baik kok mereka negaranya maju kok mereka taat hukum kok mereka disipinnya luar biasa ya kan ini kenapa kok bisa gitu kok bisa gitu kalau memang kafir itu jelek kok hidup mereka gak jelek nih gitu kan tata kerama mereka bagus menghormatin orang tua setia pertemanan juga setia-setia gitu dan gak bohong-bohongan gak ada produksi negaranya tak hukum dan segala macem saya mulai berpikir lagi kan nah gitu pak itu catatan lagi tuh untuk saya catatan lagi gitu ya karena yang saya dengar waktu waktu saya masih di Indonesia itu di padang di apa di Sumatera Barat itu beda gitu pokoknya selain Islam jelek semuanya gitu orangnya jahat lah orangnya kafir orangnya pasti masuk neraka dan segala macem gitu oh sampai gitu ya sebuah percaya ditanamkan sampai gitu ya iya 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 ini memang memang begitu kalau saya lihat memang butuh orang yang responsif aktif untuk mencari ini ini tidak mudah betul gak mudah betul butuh menerima takdir oke Allah subhanahu wa sallam ya sudah lah sudah gak akan terjadi apa-apa ya gak akan bertemu gak akan berubah juga ya iya 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 gimana akhirnya ceritanya itu bagaimana akhirnya waktu itu keputusan akhirnya bisa ini mahun berapa itu bisa masuk Kristen oh masuk Kristen Ya, begini Pak John Setelah pulang dari Eropa Kemudian Kami hidup di Bandar Lampung ya Saya masih terus Menggeluti agama Masih belajar panjang ya Waktunya gitu ya, waktu itu pun Sampai tahun 2004 itu belum memutuskan 2004 baru memutuskan Jadi anak-anak Saya waktu itu sudah 5 Sudah 5 ya Belum masih belum memutuskan Belum memutuskan jadi Kristen Karena belum kenal Kristen gitu Belum tahu akitabnya apa Pengajarannya bagaimana, gak tahu gitu kan Nah, jadi waktu itu Apa namanya Anak-anak pun bingung gitu Mereka kadang bertanya Mama, kita ini agamanya apa sih Anak tertua tuh pernah nanya ya Agamanya apa sih, ma Kita gak natalan, kita gak lebaran Kita apa sih gitu kan Memang saya gak mengajarkan Mereka mengaji Seperti saya dulu diajarkan ya Oleh orang tua Saya gak mengajarkan mereka sholat Karena saya sudah punya catatan pentingnya banyak gitu Jadi bagi saya Sudah gitu ya Cuma saya belum tahu Yang bener tuh yang mana gitu Jadi saya belajarnya satu-satu gitu Nah, tahun 2004 Saya berani kan beli alkitab gitu ya Nah, beli alkitab Baca-baca alkitab itu Nah, disitulah Saya terkaget-kaget gitu Saya baru buka Kejadian satu Pasal satu aja Itu udah luar biasa Amazing banget gitu Ya Apa yang dulu saya taunya Cuman satu meter Setelah saya baca alkitab Saya bisa tahu 100 meter gitu Mungkin berkilo-kilo informasinya ada di situ Itulah Ibaratnya gitu ya Bahwa informasi di dalam alkitab itu Luar biasa Lengkap Detail Dan sistematis gitu Nah, itu yang membuat saya Apa, tertarik gitu Saya bilang Waduh, luar biasa sekali Penciptaan alam semesta aja Bisa detail seperti ini gitu Ya kan Kenapa sih Tuhan ciptakan dulu Kebutuhan manusia Baru manusianya diciptakan Itu kan luar biasa Ini Ini Tuhan ini pinter banget gitu Sangat detail gitu ya Saya sangat detailnya Sangat detail Iya Dan di Di apa Di Al-Quran juga Saya baca kisah-kisah Nabi-nabi gitu ya Tapi gak sedetail yang ada di alkitab gitu Nah, ada juga yang tidak Tidak sesuai gitu ya Di Al-Quran ngomong ini Di Al-Kitab ngomong ini Mana yang benar Akhirnya saya baca Runtut Gitu ya Saya bilang Ini yang benar gitu Akhirnya Dari pembacaan kitab suci itulah Saya menemukan Tuhan saya di sana Gitu Menemukan Tuhan saya di Al-Kitab Jadi Tanpa diinjili oleh siapapun Hanya melalui pembacaan kitab suci Ya Jadi waktu ibu baca kitab suci Kemudian terus-menerus Karena ada rasa taus dan cinta Akan ini Mencari kebenaran lah gitu ya Akhirnya menemukan Menemukan di Al-Kitab Ya Karena catatan-catatan penting saya Catatan apa di Al-Kitab Yang membuat ibu itu Ini Poinnya itu Yang membuat ibu akhirnya Mengambil keputusan Iya Tadi kan Empat ya Empat catatan saya Tentang pengajarannya Tentang jalan keselamatannya Tentang tata ibadahnya Ya kan Tentang konsep ketuhanannya Gitu Pak Ya Jadi Apa Bagi saya Saya lebih Bisa akal sehat Saya lebih bisa menerima Apa yang ada di Al-Kitab Gitu Ya kan Karena Seperti jalan keselamatan Jalan keselamatan Aduh Saya pikir Sebanyak apa sih Saya bisa beramal Sebanyak apa sih Saya bisa berbuat baik Ya Sebanyak apa sih Pahala yang bisa Saya kumpulkan Gitu Ya kan Nah Bukankah kalau dengan cara demikian Orang kaya Lebih berpeluang Untuk masuk sorga Karena mereka Bisa beramal banyak sekali Ya kan Bisa beribadah banyak sekali Bolak-balik naik haji juga Setahun lima kali Mereka bisa Saya gak pernah gitu Ya kan Sementara Pahalanya Orang sholat di Mekah Itu aja luar biasa Banyak pahalanya gitu kan Dia sholat di Masjid Nabawi Wah pahalanya berlipat-lipat Mungkin ratusan kali lipat Saya gak pernah gitu Ya Artinya Apa Orang-orang yang berkekurangan Dengan orang yang berkecukupan Berkelimpahan itu Ya berkelimpahan Lebih berpeluang masuk sorga Kalau begitu Bagi saya itu pertanyaan Apakah ini adil gitu ya Ya Nanti Kalau dengan amal baik Dengan pahala Kita masuk sorga Bisa jadi di sorga itu Sombong semua orangnya Kan Pas ditanya Kenapa Anda Lihat Ditanya Kenapa Anda bisa ke sorga Oh karena saya dong Saya kan rajin ibadah Saya kan rajin berbuat baik Saya kan rajin beramal Ya kan Itu semua isinya kan Nah Kalau di neraka Kenapa Anda masuk neraka Waduh Tuhan tuh yang Yang bikin saya miskin Makanya saya ada disini Coba saya dibikin Kaya orang kaya itu Pasti saya banyak amalnya Banyak ibadahnya Banyak Pembuatan baiknya Jadi yang disalahkan Tuhan Neraka Itu ilustrasi saya ya Pak Itu hanya ilustrasi saya Nah ini kan memang Pemahaman masing-masing Ya Ketika Mempelajari secara otodidak Ya Mempelajarinya Membacanya Ini tuh pengalaman hidup Ya Ada orang yang mau setuju Tidak setuju Itu urusan mereka Kan Tapi ini pengalaman hidup Betul Betul Iya Kita kan punya free deal ya Kita punya kehendak bebas Jadi Jalankan lah Yang sesuai dengan Pikiran masing-masing gitu Tapi Kalau untuk saya Saya pikirannya Seperti itu gitu Iya kan Iya Jadi Dan saya lebih percaya bahwa Jadi ketika ibu Sudah membaca Alkitab Melihat Kisah Penciptaan Pengajarannya Tentang jalan ke sorganya Akhirnya Iya Ibu tahu Dan memutuskan Untuk masuk Kristen Gitu ya Iya Saat itu Saya membaca Alkitab Iya Orang tua tahu Waktu Begini Pak John ceritanya Jadi setelah saya Membaca Alkitab Sedemikian rupa Ya Dengan kemampuan saya sendiri Dan tentunya Dibantu oleh Ruh Kudus juga Waktu itu Mungkin ya Sehingga saya bisa memahami Gitu kan Nah Jadi Waktu saya Punya satu kesimpulan Sudah berani Mengambil satu kesimpulan Inilah Tuhan yang sebenarnya Inilah ajaran yang dari Allah Sebenarnya gitu Yaitu Itu Dimana Ajaran-ajaran ini Tidak bertentangan Dengan sifat-sifat Tuhan Baik dari Keadilannya Kesuciannya Dan sebagainya Gitu ya Jadi Saya putuskan Inilah Tempat saya gitu Inilah Iman saya gitu Inilah agama yang harus Saya imani Akhirnya Sepertinya Saya menemukan Mutiara yang terpendam Waktu baca Alkitab Begitu banyak kebenaran Di dalamnya Saat itu juga Saya begitu Menggebu-gebu Untuk memberitahukan Ke keluarga Pak Jalan Ya kan Saya ceritakan Waktu itu kan Belum ada HP ya Belum ada Gadget seperti sekarang ya Belum ada WA Cuman HP Tapi itu kan Cuman telepon aja Gak bisa SMS SMS ada lah Cuman gak bisa Banyak itunya ya Jadi saya tulis surat Pakai kertas polio Saya masih ingat Itu Saya ceritakan Dari A sampai Z Mengapa saya jadi Kristen Mengapa saya tinggalkan Islam gitu ya Apa sih penyebabnya Apa yang saya temukan Kebenaran apa yang saya temukan Itu saya rinci Saya tulis semuanya Itu Di kertas polio itu Adalah hampir Sepuluh lembar Tulisan tangan Dengan begitu Antusiasnya Saya kirim gitu Ke Padang Iya kan Saya kan di Lampung Saya kirim Amplop coklat Ya kan ya Suku tempel lah Kan banyak isinya kan Aduh Saya begitu Exciting ya Aduh Saudara saya Orang tua saya Jadi Jadi ikut tahu kebenaran Gitu kan Saya kan belum tahu Waktu itu ya Menginjil Saya gak ngerti Belum pernah Dengar kata menginjil Gitu Belum Ya kan Jadi Waktu itu dikirim Kesana Berapa hari Kemudian saya dapat Balasan Saya dapat Balasan Tapi Balasannya ini apa Surat saya Dikembalikan semuanya Dikembalikan semuanya Plus satu lembar Ya kan Satu lembar itu Balasannya Ya kan Ya Sumpah serapalah Ya Wah Buni Udah murtad Laknatullah Hidup Hidup Uni Gak akan Selamat lah Kedepannya Uni Akan mengalami Banyak Wah Pokoknya Yang jelek-jelek Semua isinya Ya kan Bahkan Kuburan Apa itu Tanah yang Dua kali empat Kuburan ya Itu gak ada lagi Untuk Uni Ya Sampai begitu ya Tapi Puji Tuhan Waktu itu Saya Gak sedih Kenapa ya Tuhan menghibur Jadi Saya juga Memahami Memaklumi mereka Pak John Kenapa mereka Sampai seperti itu Jadi saya juga Gak sedih Saya gak marah Saya memaklumi Aja Gitu Hey there Subscribe to my channel And also press this bell icon